Informasi pertama saudara dalam Bali hari ini, antrean kendaraan pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa pada Kamis 20 April 2023 mencapai 6 km. Kepadatan kendaraan pemudik roda 2 dan mobil pribadi terjadi pada Rabu hingga Kamis siang karena prediksi puncak arus mudik terjadi setelah libur cuti bersama tanggal 19 April 2023. Petugas gabungan pun melakukan berbagai cara untuk mempercepat antrean yang sudah mencapai hutan cekik. Khusus mobil pribadi dialihkan ke penampungan terminal kargo untuk dialihkan ke gang pemukiman, sedangkan sepeda motor diarahkan langsung ke pintu masuk pelabuhan. Manajer usaha PT ASDP Gelimanuk Jumadi mengatakan, untuk mengurai antrean, pihaknya mengoperasikan 32 kapal dan 1 kapal jumbo Jatra II dengan daya angkut 700 sepeda motor dan 100 unit mobil pribadi. Ini mas, sudah sering kena macet mas ya? Sering. Tahun kemarin macet juga. Oke. Berapa halaman, Dian? Kampung halaman? Kampung halaman cuma 5 hari saja. 5 hari saja, iya. Oke. Mungkin harapannya gimana, mas? Ya, gimana. Sampai tujuan selamat. Tambah armadanya saja. Saat ini proses pembuatan KMP Jatra II yang mana mempunyai GRT 3.900 BD dalam hal pembuatan, ini sangat menutupi sekali dalam arti mengurai antrean kepadatan harus memutih angkutan lebaran tahun 2023. Sementara data jumlah kendaraan pemudik yang menyeberang per Kamis kemarin tercatat untuk sepeda motor sebanyak 13.018 unit dan mobil pribadi sebanyak 5.834 unit. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan.